anjay ini motor nyala menyala gini cuw warnanya anjay dekal biru velg biru mau gua chromin apa velgnya modini cuma lu masih mager ah habis nih olisoknya jadi hari ini gua mau ke daerah Cikapundung gua beli sil sil sok seks apa sil sok depan usd-nya soalnya nih yang apa usd sebelah kanan dia bocor olinya keluar udah habis kayaknya tuh nggak tahu kemarin kemarin udah sempet gua ganti sih tapi yang gua ganti sebelah kiri doang karena masih sebelah kanannya masih bagus kemarin dan sekarang sebelah kanan udah bocor sekarang gua mau ke Cikapundung beli silnya sama beli bearing bearing stut kopling kenapa belinya ke Cikapundung Kenapa enggak beli online soalnya apa ya lebih murah aja kalau beli online original Kawasaki tuh 180 ribu kalau nggak salah sil sok sil usd-nya 180 ribu itu satu doang kalau nggak saya jadi nggak kiri-kanan berarti kalau kiri-kanan tuh 300 berapa 300 lebih 360 mungkin jadi biar lebih menghemat gua beli silnya sama bearingnya ke daerah Cikapundung ke pasar Cikapundung yang memang pasar yang khusus ini sih jual-jual bearing terus sil kayak gitu jadi disitu harganya lebih murah tapi dengan kualitas yang sama ini apa jatuh nubruk atau gimana ini ah jatuh cok nubruk ya aduh motor baru-baru lagi belum ada pelatuh jadi hari ini gua pakai Cikapundung biar lebih menghemat nanti kita mempasang silnya di mangecot sama nanti beli si apa olinya sekalian gua ganti aja olinya depan apa kiri-kanan sekarang jam 3 tadi gua lihat sih semoga aja udah nggak ada polisi soalnya ini kita ke arah kota ke arah alun-alun semoga aja aman dari polisi ya gampang lah nanti tinggal nyari jalan-jalan potong aja ini jalan-jalan tikus kita agak ngebut sedikit takutnya apa keburu hujan soalnya udah mulai gelap ini co celana celana kayak agak gimana ketat soalnya kenapa suka celana ketat karena yang lebih enak aja kayak apa pakai celana ketat lebih cocok sama postur badan gua gitu kalau pakai celana gomrang kayak gitu kayak nggak cocok kan badan gua kayak lebih cocok pakai celana ketat gitu soalnya kalau pakai celana ketat kan biar lebih aman juga dari kenal pot kayak gitu bayangin kenal pot dapat ngapain disini terus gua pakai celana gomrang kayak gitu habis kayaknya selana gua kena-kenal pot pokoknya kadang tuh ya bener outfit itu menyesuaikan gitu kita bawanya motor ya outfitnya juga menyesuaikan buat motor kalau kita bawanya mobil ya iya bebas outfit lu mau pakai apa aja mau pakai cangcuk mau pakai tank top doang ya enggak masalah tapi sama emang ada gitu orang bawa mobil cuma pakai cangcuk atau pakai tank top atau mungkin nggak pakai baju gitu mungkin kalau kacanya ribbon ribbon apa 90% kayaknya aman enggak akan kelihatan cuma kalau dibuka kaca ya wassalam aman di sini nggak ada polisi kalau daerah sini mah masih aman lah daerah sana tuh yang biasanya kok main nanti gua bakal lurus nanti kalau ini nggak mungkin juga karena nggak mungkin gua lewat lampu merah BIP lampu merah BIP pasti ada polisi berarti gua harus lewat Cicendo eh Cicendo gitu kita Cicendo Oh ya Braga belok kiri karena nggak bisa lewat lampu merah BIP takutnya ada polisi ini kalau belok kanan kesana tuh sana pasti ada polisi di lampu merah yang ini kan belok kanan maju sedikit tuh ada lampu merah di situ biasanya ada razia terus sama kedepannya lagi kan apa lampu merah RSIS kan rumah sakit Hasan sadikin itu tuh tempatnya razia terus pokoknya kalau motor kayak gini ini modelan kayak gini jangan coba-coba lewat situ kalau nggak mau kena tilang pokoknya banyak yang nanya kok lu berani sih Bang pakai motor kayak gitu tengah kota di Bandung ya berani sih berani maksudnya ada rasa takut juga Cok cuma ya gua modal nekat aja cari jalan-jalan penjalan tikus yang penting gua harus hafal tempat-tempat razia titik-titik razia tuh dimana lampu merah-lampu merah yang biasa ada polisinya tuh dimana itu harus gua hafal karena nggak papa muter jauh daripada gua kena tilang ya kan oh ya belok kanan lupa belok kanan Aduh wow gua kirain polisi anjing saya kaget Cok padahal bukan udah panik kayaknya gua pertama kali kena tilang di Bandung tuh disini 2000 berapa 18 atau 17 gitu pulang dari BIC beli keyboard laptop kena tilang Cok nah disini biasanya yang razianya tuh dibawah sini tuh kalau disini emang nggak ada nanti lihat tuh oh nggak itu kan bener lagi razia Cok ah itu lagi razia ah itu kalau lewat situ pokoknya siang sore pasti disitu razia terus cuma kadang gua mikir gitu kenapa ya orang-orang apa ya sepolos-polosnya gua nggak mungkin mau nyamperin razia Cok waduh ini macet lagi maksudnya kan disitu udah terkenal gitu titik razia tapi kenapa orang-orang masih lewat situ terus kalau gua mau nggak kalau udah ketilang sekali disitu udah nggak bakal lewat situ ya lewat paling malam doang sih itu lagi razia tadi tuh oke gua rada deg-degan juga nih aja aduh ini belok kiri ini ada razia nggak ini sekarang di alun-alun nih biasanya ada sih polisi di alun-alun cuma biasanya mah pagi kalau jam segini mah kayaknya nggak ada Cok semoga aja kalau ada ya udah langsung kita pera-pera masuk parkiran hotel oh aman aman terkendali ah kalau di sini biasa ada polisi cuma apa pagi biasanya oh kan beneran lebih diuntuk garasia Cok deket deh udah ada deket di sebelah situ wooo aduh goblok ayin lupa Cok lupa narik duit nanti mau bayar parkir gimana anjir nggak pegang cash lagi ini dia namanya pasar unit pasar cekap undung ini tuh tempat-tempat apa ya kayak spare part spare part mesin-mesin kayak gitu mesin-mesin besar terus jual bearing-bearing kayak gitu pokoknya bearing-bearing yang misalnya nggak ada di toko atau susah di sini pasti ada Cok kayak misalnya nggak usah di kunci stang kan biasanya nggak usah kunci stang sih kayak misalnya apa apa sih namanya kayak waktu itu kan bos bos arm gitu bos arm bearing kan tuh lahar sama aja sih bos apa bosing arm sama ini juga kayak misalnya bearing arm gitu bearing bos arm buat WR155 itu kan dari Yamaha nya belum ngeluarin tuh nah waktu gua mau ganti arm kan harus diganti tuh bosingnya oh nggak usah waktu waktu gue ganti arm kan tuh harus diganti tuh bosingnya bapak bos armnya nah sedangkan di Yamaha tuh belum ada kalau ngejual dan gua dikasih tahu carinya kesini eh betul ternyata bener ada dan harganya pun lebih murah Cok jadi ya Pak jadi waktu gue beli bos arm nih kayak misalnya bos arm yang bagian sini nih nih dalam sini nih gue beli eh Pak gua beli misalnya kayak di Yamaha nih pas gua tanyain di Yamaha waktu udah ada kan harganya tuh seratus berapa gitu kiri kanan nah pas gua beli di sini cuma Rp60.000 Cok kiri kanan Rp60.000 itu udah dapet yang paling bagus gitu jadi ya kata gua bearing-bearing yang dikeluarin brand Yamaha Honda kayak gitu kayak misalnya bearing roda bearing arm apapun itu bearing kulkas kayak gitu itu mereka rebranding Cok dari merek-merek bearing di sini kayak NTN kayak gitu eh bentar gua nyari nama tokonya dulu lupa lagi ada sil ini nggak buat Sok yang merek ini ada papat 255 atau bawah tau nah modal biasa yang Karteko ada itu? yang Karteko mah nggak ada nggak ada ada ini yang ini coba buat USD 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 yang paling bagusnya ini kayak gini nih ini kan gua dapet nih bearing stud coupling nih buat KLX 250 kodenya tuh 627 yang penting gua punya kodenya aja atau enggak bawa contohnya aja ke sini tanyain gini bearing ini ada enggak Nah kalau misalnya gua beli di Kawasaki nih bearing stud stud bearing stud coupling Ninja 250 karboninja 250 fi kan sama tuh itu harganya Rp78.000 coq Rp78.000 terus nih 100.000 jadi mahal kan sedangkan ini tadi gua beli cuma Rp37.500 dan ini merek yang paling bagusnya SKF yang paling tingginya yang paling bagus lah pokoknya jadi menghemat coq karena ya bearing-bearing apa ya bearing-bearing Kawasaki Yamaha kayak gini nih kayak bearing Aram yang asli original Kawasaki Honda kayak gitu itu mereka enggak bikin sendiri cowok mereka rebranding dari brand apa beda di bearing-bearing mereka rebranding dari merek-merek kayak gini SKF NTN kayak gitu mereka rebranding terus kemasannya pakai punya mereka karena ya mereka nggak bisa buat bearing ini sendiri mana tokonya tadi lah toko C6 gue nyari silsuk hai 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 tuh dia kan 4-40 ah terima kasih lu di G20 berarti 4 batilunya Hai hati lu berarti tapi enggak enggak bakal terlalu longgarnya itu eh Olus memangun Patilok diukur barang-barangnya ukuran di Patilok kepresokan Patilok kepresokan Patilok tapi untuk tebalnya semua sama ya banyak Hai eh 559 setengah per-persebar betek 12 ini kelihatan langsung fisik Oh ya ini bocor kemarin kiri udah cuma ganti sekarang kanan nah ini kalau gue beli di Kawasaki harganya 200ribuan satu bijinya ini nih yang ori 9 ini kode-kode ini ya 92 kopet 2049 lima kode partnya bukan ukurannya setelah 200.180an lah berarti gua menghemat 100.000 Hai bearing stut kopling juga tadi ini gua belikan 343 37500 kalau gua beli ori di Kawasaki itu 80.000 sampai 100.000 lebih lah berarti gua lumayan menghemat like menghemat berapa tuh jadi yang penting matau ukurannya aja tahu ukurannya kita bisa beli di sini atau beli online juga di toko-toko bearing tinggal tunjukin aja kode-kode dieselnya kan biasa diesel atau bearingnya tuh ada kodenya jadi nanti dicariin yang sama pokoknya di sini lengkap kayak waktu itu di sini mah toko-toko kayak alat-alat teknik kayak gitu fan belt karet-karet fan belt kayak gitu buat mesin-mesin besar lengkap makanya gua kalau beli bearing kesini terus bearing beli seal beli unitrek bearing bearing unitrex seal unitrek kayak gitu di sini ada di sini ada di sini ada di sini ada di sini sekarang tinggal nyari olinya sekarang kita nyari oli terus ke Mangecot enggak tahu keburu enggak masang sekarang kalau enggak keburu malah pasang besok ya pasar Cikapundung enggak tahu kalau paling lengkap sih di sini sih pasar-pasar berbearing seal kayak gitu silsil oli silapah gitu mesin-mesin teknik kayak gitu lumayan kan menghemat kayak waktu itu gua beli Bos arem terus beli Bos unitrek kayak gitu bearing unitrek kalau gua beli di Yamaha yang buat VR dulu gua beli di Yamaha itu gua lihat harganya 100 lebih lah 100 berapa ya 30-an kayak gitu 140-an pas gua beli di situ cuma Rp70.000 Rp70.000 Rp40.000 itu udah dapet kiri-kanan terus dapetnya merek yang paling bagus karena kebanyakan juga mereka juga Yamaha kayak gitu jual-jualan bearing seal seal oli kayak gitu itu mah bukan pure buatan mereka sendiri emang rebranding mereka kerja sama-sama perusahaan brand apa perusahaan bearing seal kayak gitu anjing cuci mata coi beragai mereka kerja sama terus buat bikin bearing bearing untuk unitrek kayak gitu nanti sih kemasannya di rebranding pakai kemasan mereka kalau Yamaha ya Yamaha karena semua pabrik kayak gitu sih mereka buat produk itu produk saat apa semua spare part produk yang dipakai tuh enggak pure buatan mereka sendiri kadang ada cepia buatan mereka cuma beberapa gitu atau mereka cuma bagian ini doang rancang nanti mereka produksinya sama misalnya brand lain yang emang khusus produksi misalnya mesin ya produksi mesin terus bodi-bodi kayak gitu yang produksi khusus yang produksi bodi nah kayak gitu jadi kayak misalnya Yamaha buat satu motor nih WR itu kayak misalnya bagian pengereman bagian kelistrikan terus bagian kaki-kaki bagian mesin itu enggak buatan bukan buatan mereka sendiri co itu buatan dari merek-merek lain terus disatuin dirakit jadi satu produk jadi mereka kerjasama gitu kayak misalnya pengeremannya kerjasamanya sama Nisin kalau bawaan pabrik itu terus kalau untuk sok depannya itu sama-sama ini kalau misalnya kerjasamanya sama sowa atau Kayaba gitu terus kalau untuk mesin mesin enggak tahu ya gue enggak tahu saya jadi gitu jadi kalau untuk masalah ketahanan ya sama aja sih yang penting belinya yang bagusnya jangan beli yang standar merek-merek standar maksudnya merek murah nih ini biasanya ada rezian nih di depan masih ada enggak Oh udah enggak ada udah bubar nah jam jam-jam reziannya itu pagi siang siang menjelang sore lah kita lewat mana lewat dago gitu ya takutnya lewat sana macet lewat Taman Sari terus muter dago simbol itu nah oke guys sekarang kita pasang itu lagi dibongkar cowok asnya baret ternyata ring bisa diakali mohon jajan terus di motor tuh ah kenapa ponatnya sejigian noda dibersihanku bensin terbisa duh motor motor jajan wae cu untuk tekanan olinya enggak tahu nanti berapa cuma ada kalau real jam kayak gitu didiganti kurangin apa kalau kalau pengen empuk tadi dikurangin olinya dikurangin tapi kalau misalnya dikurangin kayak gitu tapi masih keras berarti emang pernya nurada kerasnya pernya harus diganti yang empuk jadi kalau bukan banyak turi usd real jam yang pengen diumpukin dia bisa sih diakalin dari olinya dikurangin sama si anginnya dibuang pake blider tapi pernah nyoba di WR udah udah lumayan sih dibuang anginnya doang cuma kalau pengen empuk lagi olinya ditakar lagi tapi kalau masih belum empuk masih keras berarti si per ininya nih keras minta diganti agak empuk nih uh jadi judulnya ayat telepon adik 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 bon namanya meni namanya susah tuh adik bon adik bon jadi ceritanya hari ini kita service soh kemarin sebelah kanan yang bocet sebelah kiri yang bocor tuh tego ganti awet sampai sekarang malah pindah ke sebelah kanan cowoknya sebelah kanan ada baret biasanya aduh pusing mahal angin as usd-nya gue sejuta lebih kedua jutaan kayaknya as usd-nya aduh yang murah dari motor ini kayaknya cuma filter olinya doang aja 25.000 35.000 jadi gitu buat kalian tadi yang mau nyari mana tadi sil oli sil soh breaker depan atau bering-bering kayak gitu kalau pengen murah ango beli ori itu mahal kayak misal tadi bering stud kopling kalau orinya kan Kawasaki 80.000 sampai 100.000 tadi gue beli disana cuma 37.000 namanya pasar tiga pundung pokoknya cari aja pasar-pasar khusus bering yang jual-jual bering sil kayak gitu sil oli usd-jual ada sisil sok depan ini velg kemarin pas gua jalan kok van-van sebelah kanannya eh sebelah kanannya ini basah kata gue ternyata pas lihat ke bawah oli oli soknya ngucur tuh ada bekasnya oli soknya ngucur tapi emang gua aku akuin sini ini motor usd depannya dekat apa sok depan belakangnya enak cukup gitu mainnya enak biarpun cuma di otak-atik sedikit juga udah enak malah yang belakang nih enggak gua otak-atik enggak gua otak-atik standar bawaan udah enak cuma modal obeng min aja nih di style di bagian sini ada teteh nah jadi bagian sini nih karena setelanya nih satu untuk kelihatan nih nih di bagian atas nih buat si kompresinya kalau saya buat kompresinya buat empuk kerasnya kalau pengen empuk dikasih keras dari sini pakai obeng min tuh sama kalau yang dibawah nih ada nih buat ribonnya jadi buat baliknya baliknya cepat atau lambat jadi enak tinggal gua modal obeng min aja udah enak tapi ini udah dapet settingan pas buat cornering lebih enak buat ini juga enak nggak perlu upgrade-upgrade kaki-kaki cuma emang yang kurangnya sih bagian depan sih yes di depannya dia kalau kecepatan tinggi ini kena bampi sedikit langsung stangnya goyang nggak tahu harus diakalin dari soknya di agak apa dibikin agak keras atau gimana nggak tahu kata si Mangecut mah agak dikerasin sok depannya biar enggak terlalu goyang kalau kena bampi ini kalau misalnya udah ditakar nih ini lagi dibersihin dulu coba di kamplas si asnya di baru dimasukin oli 2 juta nya as ininya 2 juta beberapa gitu orang pernah lihat kalo buat biar, ini sih kata dan sampai jumpa di Schuldah dh 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 selamat menikmati 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 Kepakainya 1 liter Kalian beli 1 liter lah Pasti kepakainya lah Pasti kepakainya mah 700-800 lah Tergantung kalian maunya kayak gimana Maunya agak keras atau mau agak empuk Ya pak Tergantung kalian mau Mainnya empuk atau main keras Kalau misalnya agak keras ya Olinya lebih banyak Kalau empuk olinya lebih sedikit Jadi itu dia Ini udah beres ganti sil tadi sama service ganti oli baru Oke jadi sekarang mainnya Lebih jadi lebih enak lebih smooth Pokoknya ketimbang yang kemarin Karena yang kemarin olinya tuh oli yang murah lah Oli yang paling 30 ribu 40 ribuan lah Enggak akan enak mainnya Ya emang empuk-empuk cuma mainnya enggak enggak smooth Enggak enak Oke Ini cukup sampai disini aja untuk video hari ini Nanti Jangan lupa jaga-jangan lagi See you next video